Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahilkarim amma ba'du Sahabat bercinta Al-Quran dimanapun anda berada Kembali lagi bersama Marzuki Channel Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Mengenai ahkamurra Baiklah untuk mencari keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Alangkah baiknya kita mulai dulu Video pembelajaran ini dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Baiklah pemirsa, sahabat Al-Quran semuanya Ahkamurra atau hukum-hukum bacaan ra Ini ada tiga hukum bacaan Yang pertama adalah Tafkhim Kemudian Tarkik dan Jawazul Wajahain Tafkhim artinya adalah tebal Kemudian Tarkik adalah tipis Dan Jawazul Wajahain boleh menggunakan dua cara Kita menuju pada roh yang dibaca tebal Yang pertama adalah ketika ada huruf roh yang berharokat fathah atau fathatain Jadi ketika ada huruf roh yang menyandang atau berharokat fathah atau fathatain Maka dia dibaca dengan tebal Contohnya adalah Contohnya adalah huruf roh pada lafad rabbi Ini rohnya dibaca tebal Roh Bukan roh ya Contoh bacanya adalah Kemudian yang kedua huruf roh yang berharokat fathomah atau fathatain Contohnya adalah pada lafad kafaru Lafad kafaru ini rohnya dibaca tebal Roh takkhim Karena huruf roh berharokat fathomah Contoh bacanya Selanjutnya adalah huruf roh sukun Huruf sebelumnya berharokat fathomah Jadi ada roh yang berharokat fathomah Sebelumnya ada huruf yang berharokat fathomah Contohnya seperti lafad Wa ilaihi turja'una Disini ada roh sukun Sebelumnya huruf yang berharokat fathomah Maka dibaca tebal Tur Tidak boleh tur Selanjutnya adalah Ketika ada huruf roh Rohnya berharokat sukun Kemudian huruf sebelumnya berharokat fathah Rohnya sukun Sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah Contohnya seperti lafad Wa arusala Disini roh sukun sebelumnya fathah Wa arusala Arusala Tidak boleh arusala Salah ya Wa arusala alaihim Wa arusala alaihim Kemudian selanjutnya Ketika ada roh Roh yang menyandang harokat sukun Tidahului hamzah wasol Hamzah wasol ini adalah Hamzah yang terdapat pada awal kalimat Atau awal kata Jadi ketika dia jadi permulaan Maka terbaca Tetapi ketika di wasol Dia tidak terbaca Contohnya Roh yang berwarna merah ini Roh sukun Sebelumnya ada hamzah wasol Jadi ketika wasol Dia tidak terbaca Akan tetapi Jika dijadikan permulaan Dia terbaca Irhamna Karena disini sebelumnya ada wawu Wawu yang berharokat fathah Maka dia langsung Langsung masuk ke huruf roh Hamzahnya tidak terbaca Jadi roh sukun Sebelumnya hamzah wasol Warhamna Tidak boleh membaca Warhamna Kemudian Ada roh berwakaf Dan sebelumnya huruf mat'alif Maksudnya adalah Maksudnya adalah Ketika ada roh yang berwakaf Sebelumnya ini ada Ada huruf mat'alif Atau ada bacaan mat'alif Maka dia dibaca tebal Contohnya adalah Lafad al-anhar Bunyinya begini Min tahtihal an-har An-har Min tahtihal an-har Tidak boleh Min tahtihal an-har Har Salah ya Kemudian selanjutnya Ada roh yang berwakaf Roh yang berada di akhir kalimat Atau berwakaf Kemudian sebelumnya adalah Huruf mat'alif Berupa wawu Contohnya Bidhatil sudur Bidhatil sudur Tidak boleh membaca Bidhatil sudur Terlalu tebal Salah Kemudian selanjutnya Ketika ada huruf roh yang berwakaf Itu sebelumnya ada huruf yang bersukun Roh yang berwakaf Kemudian sebelumnya ada huruf yang bersukun Kecuali ya Kecuali ya Dan sebelumnya lagi Ada huruf yang berharokat Maka dia dibaca dengan tebal Contohnya Wal-fajur Wal-fajur Fajur Tidak boleh Wal-fajr Jer Tebal ya Wal-fajur Fajur Kemudian selanjutnya adalah Ketika ada roh sukun Sebelumnya adalah huruf yang berharokat Kasroh Dan setelahnya ada huruf isti'la Roh sukun ya Roh sukun ya Roh sukun Sebelumnya ada huruf yang berharokat Kasroh Setelah roh sukun ini ada huruf isti'la Huruf isti'la itu ada tujuh Terkumpul dalam lafad Yaitu huruf kha Huruf kha Huruf sod Huruf dod Kemudian ada huruf gha'in Ta Kof Dan huruf dha Contohnya Mir Sada Mir Dibaca tebal Tidak boleh mir Mir Tipis Salah ya Yang betul adalah Mir Sada Selanjutnya adalah Roh yang dibaca tarkik Atau dibaca tipis Yang pertama adalah Roh yang berharokat Kasroh Huruf roh yang berharokat Kasroh Contohnya pada lafad Wa'arina Roh disini dibaca tipis Ri Wa'ari Wa'ari Ri Wa'arina Manasi Kanan Wa'ari Ri Wa'arina Manasi Kanan Kemudian selanjutnya Roh sukun Sebelumnya huruf berharokat Kasroh Ada Roh yang berharokat Kasroh Sebelumnya disini Sebelumnya ini Sebelumnya ada Huruf yang berharokat Kasroh Ya Contohnya adalah Lafad Mir Falkoh Mir Mir Tipis ya Mir Tidak boleh membaca Mir Mir Salah Mir Tipis Mir Mir Dan jangan melebihi Dari dua getaran Mir Mir Salah ya Mir 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 Selanjutnya adalah Roh yang berwakot Sebelumnya huruf Ya Atau huruf Lin Saya ulangi Roh yang berwakot Sebelumnya ada Huruf ya Atau huruf lin Sebelumnya ada Ya sukun Sebelumnya lagi Huruf kasroh Ataupun fatah Ya Lain Contohnya adalah Syai'in Tidak boleh Tidak boleh Syai'in Qadir Salah ya Kemudian Yang lain Atau lin Kalau yang ini tadi Ini adalah Roh yang diwakotkan Sebelumnya ada Huruf ya sukun Sebelumnya lagi ada Kasroh Jadi matobi'i Ada matobi'i Matobi'i ya Kalau yang ini Roh yang diwakotkan Sebelumnya ada Hukum layin Atau lin Khoir Tipis Khoir Tidak boleh Khoir Salah ya Selanjutnya Ada Roh yang berwakot Sebelumnya huruf Yang berharokat Atau berbaris Kasroh Roh yang berwakot Sebelumnya ada Huruf yang berbaris Kasroh Contohnya Langkodir Langkodir Dir Tipis ya Langkodir Tidak boleh membaca Langkodir Salah Selanjutnya Ada Roh yang berwakot Sebelumnya huruf Yang berharokat Sukun Sebelumnya lagi Huruf yang berharokat Kasroh Ya Roh yang berwakot Sebelumnya harokat Sukun Sebelumnya lagi Ada huruf yang berharokat Kasroh Contohnya Seperti Lafat As-Sihru Disini ada Roh Yang diwakotkan Sebelumnya ada huruf yang berharokat Sukun Sebelumnya lagi Ada huruf yang berharokat Kasroh Maka dia dibaca tipis Rohnya As-Sihru As-Sihru Tidak boleh As-Sihur As-Sihur Salah Selanjutnya Hukum bacaan roh Hukum bacaan roh yang boleh dibaca dengan dua cara Isti'alak Yang mana huruf isti'alaknya ini berharokat kasroh Maka teman-teman boleh membaca tebal atau membaca tipis Silahkan memilih salah satu diantara keduanya Boleh Tarkik Boleh Taf'im Contohnya lafat berikut ini Pada lafat Kulluhirkin Kulluhirkin Sahabat boleh membaca tipis Fir 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 Tengka Atau Fir Dibaca tebal Fir Tengka Boleh ya Jadi boleh Dua-duanya Boleh tebal Boleh tipis Coba kita baca Yang tipis dulu ya Bang Falaqafakan Kulluhirkin Kattawdil Azim Yang tipis Fir Tengka Sekarang Bacaan yang tebal Falaqafakan Kulluhirkin Kattawdil Al-Azim Ya itu bacaan Yang tebal Jadi ketika ada Rok Sukun Sebelumnya Kasroh Kemudian setelah Roknya Ada huruf isti'la Huruf Kof ini adalah Salah satu huruf Isti'la Yang mana dia berharokat Kasroh Ya Maka boleh dibaca Dua cara Boleh Tarkik Oleh Tarkim Demikianlah Penjelasan Hukum Bacaan Norok Yang dapat saya Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Jika menemukan Kesalahan Silahkan Komen Di kolom Komentar Walafu minkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa